Seorang single mom berinisial DSA dilaporkan meninggal dunia pada Kamis 5 Oktober 2023 dini hari. Yang jadi sorotan, korban DSA tewas diduga akibat dianiaya anak seorang anggota DPR RI. Kuasa hukum korban, yakni Dimas Yemahura Al-Farauk, membeber peristiwanya terjadi di sebuah mal di Dukuh Pakis, Surabaya. DSA dan terlapor GTR yang punya hubungan spesial disebut hendak menghabiskan malam di arena karaoke mall tersebut. Namun, sekitar pukul setengah 11 Rabu malam, terlapor mulai melakukan penganiayaan keras di area basement. Korban DSA kemudian dilaporkan tidak sadarkan diri sekitar pukul 1.30 Kamis malam. Yang jadi sorotan, terlapor GTR disebut masukkan korban ke bagasi mobil untuk membawanya ke apartemen di kawasan Wiyung. Melihat kondisi korban makin buruk, terlapor GTR putuskan bawa korban ke Rumah Sakit National Hospital. Sayangnya, korban pun dinyatakan meninggal dunia setelah sampai di rumah sakit. Kuasa hukum menduga korban telah meninggal saat masih di basement mall. Mengingat dokter memperkirakan korban sudah tewas sekitar 45 menit sebelum tiba di rumah sakit. Dimas pun memastikan telah menggenggam beberapa bukti video kelakuan sang terlapor. Untuk saat ini, kuasa hukum korban melaporkan GTR dengan dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.